Intro Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 35 Kota Samarinda menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2019 yang dilaksanakan pagi tadi 11 November 2019 di halaman sekolah SMP Negeri 35 Jalan Pirus, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota SMP Negeri 35 selain melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan para siswa-siswi SMP Negeri 35 juga mengadakan pertunjukan teater yang menggambarkan perjuangan para pahlawan dalam mengusir penjajah di bumi pertiwi Terima kasih telah menonton! SMP Negeri 35 dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tidak hanya melaksanakan upacara dan pertunjukan teater namun sebelumnya para guru SMP Negeri 35 juga mengikuti kegiatan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau FORMI Selain itu, SMP Negeri 35 juga salah satu sekolah yang ikut dalam pekan olahraga nasional yang akan dilaksanakan di Kalimantan Timur pada bulan ini, 15 November 2019 untuk perwakilan dari SMP Negeri 35 ada berapa orang? Satu grupnya itu kemarin sekitar ada 10 orang Lebih lanjut, Kepala Sekolah SMP Negeri 35 Samarinda mengatakan bahwa peringatan Hari Pahlawan momentum untuk mengenang jasa para pahlawan dalam perjuangan kemerdekaan dan sekaligus dijadikan literasi terhadap siswa untuk mengenal para pahlawan nasional Selain kita mengatakan pahlawan rutin tentunya kami berinovasi untuk memberikan foto-foto pahlawan biar siswa kita itu bisa mengenal pahlawan-pahlawan tersebut setidaknya ada pesan-pesan mereka ini juga tujuannya adalah untuk paling tidak mengintegrasikan literasi di dalamnya jadi tidak hanya kita berupacara tetapi ada literasinya kemudian ada teatrikal tadi itu gambaran pada saat di Hotel Yamato anak-anak membuat miniaturnya seperti ini Dari SMP Negeri 35 di Jalan Pirus, Kota Samarinda GATP Kaltim, Nadia Akbar mengabarkan terima kasih telah menonton! Terima kasih.